Sule beri pembelaan pada Nathalie Holzer yang dituding jadi wanita matre, beri jawaban menohok untuk membungkan semua tudingan. Komedian Sule dan Nathalie Holzer resmi menikah pada tanggal 15 November 2020. Sejak resmi berstatus sebagai suami dan istri, keduanya menjadi salah satu pasangan artis yang tak pernah luput dari sorotan. Seringkali kebersamaan keduanya membuat warganet ikut terbawa perasaan alias baper karena potret keromantisan mereka. Sayangnya tak jarang komentar miring juga berdatangan. Misalnya saja pada beberapa waktu lalu, Nathalie dinyinyiri warganet lantaran dirinya dituding menikah dengan Sule karena tertarik dengan hartanya saja alias matre. Mendengar pertanyaan seperti itu, Sule pun akhirnya angkat bicara. Komedian 44 tahun itu dengan tegas memberikan pembelaannya kepada Nathalie yang dituduh matre oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Sule dengan santai menilai jika sifat itu wajar dan nyaris dimiliki oleh setiap orang. Ah, perempuan mana yang enggak matre? Sok coba, saya tanya, perempuan mana yang enggak matre? Tegasnya. Karena kan ada istilah uang itu tidak ada artinya tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Tapi enggak ada uang juga enggak bahagia, jadi jalanin aja, ujar Sule santai. Kendati demikian, Sule enggan ambil pusing dengan omongan orang yang menuding Nathalie matre atau hanya mengincar hartanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!